Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Banyak dari kalian ingin kalau Wong Anime membahas mengenai Black Numbers. Hmm, oke deh, mari kita bahas di video ini. Mungkin nanti Wong Anime juga bakal bahas tentang struktur negara kekaisaran timur alias Nazca Namrium Ulmeria Kekaisaran Persatuan Timur. Ya, siapa tau. Pembentukan Black Numbers yang nantinya akan menjadi pasukan terkuat Tempes dimulai dan diakibatkan oleh Diablo. Pasca perang sipil Falmouth yang Diablo rancang sendiri, Diablo menyadari bahwa dia tidak ingin menjadi pesuruh yang disuruh untuk melakukan hal-hal remeh dan tidak signifikan. Seperti misalnya menghancurkan sebuah kota atau negara atau merancang perang sipil di negara tersebut. Menurutnya, jabatan tertinggi itu ada di sisi Rimuru menjadi pengawalnya dan selalu berada di sisinya. Maka suatu hari, pasca kesuksesan festival pendirian Tempes, Diablo meminta izin kepada Rimuru untuk melakukan perekrutan makhluk-makhluk yang dianggap kompeten dan bisa menggantikan tugas-tugasnya Diablo. Sementara dia bisa berdiri di samping Rimuru sebagai bodyguard dan sekretarisnya. Maka kemudian dia pergi selama beberapa minggu hampir tanpa kabar sama sekali. Sementara Rimuru bersenang-senang di divisi riset dan pengembangan yang dimiliki oleh Tempes, terutama di divisi pengembangan tubuh buatan yang mengambil tubuh bereta dan training sebagai contoh awal. Setelah menghabiskan dirinya di lem, membuat tubuh-tubuh buatan baru, Rimuru kemudian mendapatkan kabar kalau Diablo kembali setelah berminggu-minggu menghilang seperti anak jin dengan membawa banyak makhluk halus lain bersamanya. Di hadapan Rimuru, dia bisa melihat kalau ada beberapa iblis berwujud seperti perempuan yang menurut Rimuru terlihat lemah dan pernyataan ini langsung dibantah oleh Rafael. Rafael lalu menyatakan bahwa setidaknya iblis-iblis yang berada di hadapan Rimuru adalah iblis kelas Akdemon dan mereka dengan baik bisa menyembunyikan aura dan magic kill yang mereka miliki. Rimuru kemudian mengungkapkan mengenai kelas dari tiga iblis perempuan yang Diablo bawa ini dan tentu saja peristiwa tersebut pun membuat mereka bertiga sangat kaget. Di hadapan para iblis ini, Diablo kemudian bersiap untuk melakukan pidato yang isinya tidak jauh dari memuja Rimuru secara berlebihan. Tapi belum seperempat jalan, Diablo berpidato, Rimuru menghentikan Diablo karena Rimuru tahu kalau syair pujian Diablo kepada Rimuru tidak akan berhenti hingga beberapa jam ke depan. Diablo mengeluarkan wajah memelas, tapi Rimuru tahu kalau ini adalah saatnya untuk berbuat tegas. Diablo lalu memperkenalkan kepada Rimuru tiga iblis berwujud perempuan yang menurut Diablo adalah para koleganya dan tujuh iblis lainnya yang dia anggap pantas untuk melayani Rimuru. Jadi Diablo secara total hanya membawa sepuluh orang saja ke hadapan Rimuru yang dia anggap pantas padahal Rimuru sendiri sudah mempersiapkan seribu tubuh buatan untuk iblis-iblis yang akan Diablo bawa. Para iblis tersebut kemudian mendatangi Rimuru satu persatu. Yang pertama mendatangi Rimuru adalah iblis berambut putih hingga sepunggung yang memiliki wujud seperti perempuan cantik. Dia mendatangi Rimuru dengan tata kerama yang luar biasa dan dia meminta maaf karena dia mendatangi Rimuru dalam keadaan masih belum memiliki nama. Ternyata iblis berambut putih tersebut tidak sendirian. Diablo ternyata tidak membawa seluruh iblis yang direkrut untuk menjadi bawaan Rimuru untuk menghadap Rimuru. Dia hanya membawa sepuluh iblis. Namun dibalik itu terdapat masing-masing dua ratus iblis yang merupakan pengikut para akdemen berwujud perempuan tersebut menunggu di lobi dan di antara tujuh akdemen lainnya dua adalah bawahannya langsung. Iblis lainnya yang juga mengambil wujud perempuan memiliki perawakan seperti anak remaja berambut ungu dan gadis berambut pirang keemasan yang juga merupakan iblis tingkat tinggi dan membawa masing-masing dua ratus dua iblis yang merupakan pengikut mereka. Selain itu Diablo juga membawa seratus iblis pengikutnya dan seorang Greater Demon yang dia anggap potensial. Greater Demon yang merupakan bawahannya ini berumur masih muda sekitar 300 tahunan. Namun dia tanpa henti terus menantang Diablo. Diablo tampaknya mengagumi kenekatannya sehingga dia menjadikan Greater Demon tersebut bawahannya. Kesimpulannya Diablo berhasil merekrut 710 iblis untuk mengabdi kepada Rimuru dan pada akhirnya mereka semua pun berlutut dan bersumpah setia kepada Rimuru. Mengingat iblis adalah makhluk spiritual tanpa tubuh maka magical mereka sudah dapat dipastikan akan menghilang segera setelah memasuki dunia fisik. Untuk itu Rimuru kemudian memberikan sebuah solusi. Dia memakan jiwa-jiwa para iblis tersebut sama seperti yang dia lakukan ketika dia memberikan spirit kepada murid-muridnya. Rimuru lalu menggunakan Rafael untuk melakukan setting alias pengaturan atas jiwa mereka dan akhirnya jiwa mereka kemudian dimasukkan ke dalam tubuh buatan masing-masing. Walaupun begitu khusus untuk para tiga iblis perempuan yang merupakan atasan para iblis tersebut Rimuru menganggap kalau memperlakukan mereka sama seperti para bawahannya rasanya kurang pantas apalagi mereka adalah kawan pribadi dari Diablo. Maka dia melakukan jalur alternatif lain. Daripada menggunakan tubuh yang telah ada Rimuru kemudian menawarkan untuk memberikan kepada mereka tubuh fisik yang telah diset sedemikian rupa oleh Rimuru. Mereka bertiga setuju untuk melakukannya dan Rimuru kemudian melakukan setting dan modifikasi di tempat akan tubuh-tubuh buatan mereka. Dia tidak hanya mengukir tubuh-tubuh tersebut sesuai dengan fisik mereka secara hati-hati sehingga tubuh mereka terlihat menawan tanpa mereka kehilangan wujud unik dan menawan mereka. Rimuru juga memberikan kerangka di dalam tubuh buatan tersebut yang merupakan campuran antara Magistil dan Mas. Ketiga iblis tersebut mengekspresikan kekagumannya ketika melihat tubuh baru mereka yang terlihat sangat cantik. Setelah Rimuru memasukkan mereka ke dalam tubuh baru mereka maka selanjutnya adalah proses penamaan. Ketika akan menamai, Rimuru kemudian didatangi oleh para trio pengangguran yang ada di pihaknya yaitu Feldora, Dino, dan Ramiris yang ingin melihat para iblis yang Diablo bawa. Feldora terlihat santai seperti biasa tapi Ramiris bisa mengenali kalau para iblis yang berada di hadapan Rimuru adalah iblis yang memiliki umur sangat tua. Rimuru yang menyangka kalau mereka paling berusia hanya seribu tahunan setelah sebelumnya mendengar penjelasan dari Rafael kemudian dikoreksi oleh Rafael sendiri. Rafael lalu menyebutkan kalau Rimuru salah paham dengan penjelasan Rafael dan menyebutkan bahwa lebih dari seribu tahun berarti usia para tiga iblis perempuan tersebut bisa dua ribu, empat ribu, lima ribu atau bahkan tiga puluh ribu tahun sekalipun. Sehingga perkataan Rafael sebelumnya adalah spekulasi semata dengan kata lain mereka bisa saja memiliki kemungkinan yang sangat besar merupakan iblis kuno dari kelas bangsawan. Rimuru yang memiliki pengetahuan mengenai mobil-mobil sport kelas premium lalu menamai mereka bertiga sesuai dengan jenis mobil-mobil tersebut. Untuk yang memiliki rambut putih bersinar dan kulit seperti porselain pembawaan yang dewasa dan bibir yang merah cerah maka Rimuru menamainya Testarossa diambil dari mobil Ferrari Testarossa yang memiliki warna merah seperti warna bibir iblis perempuan tersebut. Untuk iblis berambut ungu yang memiliki pembawaan aktif dan lincah maka karena kelincahannya Rimuru menamai gadis tersebut sesuai dengan mobil sport yang memiliki karakteristik sama yaitu Altima GTR Supercar. Sementara si rambut pirang dia namai sesuai dengan jenis Porsche Automobile 911 yang memiliki warna sama dengan warna rambutnya yaitu Porsche Carrera. Setelah Rimuru menamai mereka bertiga tengkorak yang merupakan campuran antara emas dan majistil yang ada di dalam kapsul tubuh buatan Rimuru mulai berubah menjadi dibaluti daging dan kulit dan kemudian pecah. Mereka pun bertransformasi menjadi jauh lebih cantik dari sebelumnya dan terlihat seperti Dewi yang turun dari langit. Dino yang melihat peristiwa ini kemudian panik dan memperingatkan Rimuru untuk jangan menamai mereka tapi semuanya sudah terlambat. Ketiga iblis berwujud malaikat itu pun kemudian memproduksi magicule mereka menjadi baju yang menutupi mereka. Feldora dan Ramiris yang memang mengetahui sifat asli Rimuru melihat fenomena Rimuru menamai mereka sebagai sesuatu yang memang lumrah dan wajar karena sifat Rimuru memang seperti itu. Namun bagi Dino hal ini berbeda. Dia terbelalak melihat fenomena ini dan mengomentari kekuatan tiga iblis tersebut yang menurut Dino bahkan jauh lebih kuat dari Karion dan bersyukur dia tidak memusuhi Rimuru. Sementara itu di belakang mereka bertiga Vesta yang kebetulan ada di sana namun datang agak terlambat terlihat membentur-benturkan kepalanya ke tembok dan mengatakan enggak 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 aku enggak melihat apapun ini bukan urusanku. Sambil tertawa seolah dia ingin amnesia seketika itu juga. Hari-hari selanjutnya Rimuru kemudian menamai para letnan dari trio iblis tersebut. Untuk dua bawahan setia testarosa Rimuru menamainya Mos dan Chien. Untuk letnan terpercaya Karera dia menamainya Agera dan Esprit. Sedangkan untuk dua bawahan dari Ultima Rimuru menamainya Zonda dan Veron. Lagi-lagi semuanya dinamai berdasarkan mobil. Sedangkan untuk iblis yang membuat Diablo tertarik dan kemudian dia rekrut Rimuru menamainya Venom. Dari ke enam bawahan tersebut dua berhasil berevolusi menjadi Demon Peer atau Demon Noble sedangkan Venom berhasil berevolusi menjadi Akdemon. Demon Peer ini seperti yang telah Wong Andem sebutkan sebelumnya merupakan iblis-iblis tingkat atas di atas kelas legendaris dan Tempest memiliki enam iblis termasuk Diablo yang merupakan iblis di tingkatan ini. Setelahnya Rimuru kemudian menamai 700 iblis lain yang merupakan bawahan dari para Demon Peer alias Demon Noble tersebut. Kebanyakan dari mereka adalah iblis kelas Laser Demon. Namun setelah diberikan tubuh dan dinamai mereka berevolusi menjadi Greater Demon dan memiliki kelas bencana di atas kelas A. Nah, mengenai tiga iblis ini sedikit sekali pengetahuan Rimuru akan mereka. Tapi kalau seandainya Rimuru sangat lemah menurut standar mereka mereka tidak segan akan mencoba membunuh Rimuru. Namun karena Rimuru tanpa takut menamai mereka yang bahkan Raja Iblis Dino sendiri ketakutan melihatnya maka mereka pun menjadi pelayan setia Rimuru dan tidak meragukan kekuatannya. Rimuru mungkin tidak tahu tapi ketiga iblis ini memiliki reputasi yang sangat-sangat buruk. Untuk Testarossa dia dikenal sebagai iblis buas yang memiliki reputasi yang luar biasa di Kekaisaran Timur dan pernah membantai hampir seluruh negara bagian Silberia dan tentara Kekaisaran Timur yang mendatangi tempat tersebut. Khusus untuk Carrera dia adalah iblis buas yang tidak segan untuk melancarkan sihir-sihir nuklir ke wilayah kekuasaan Raja Iblis Leon Cromwell di benua selatan. Hal ini dia lakukan karena dia bosan alias boring saja. sedangkan untuk Altima dia adalah iblis yang terkenal sebagai iblis primordial yang beroperasi di antara perbatasan negara Damargania yang dipimpin oleh Raja Iblis Dagruel dan Kekaisaran Lubellius yang merupakan daerah kekuasaan Luminus. Mereka berdua sangat tidak menyukai aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh iblis ungu ini. Sebenarnya kalau kita mau meneliti secara detail tingkatan para trio iblis dan para pelayannya tidaklah seperti yang Rimuru narasikan. Mereka semua umumnya sudah berada di tingkatan Demon Peer atau Demon Noble bahkan sebelum dinamai. Mos dan Veyron bawahan dari Testarosa dan Ultima bahkan digolongkan sebagai iblis prasejarah dan merupakan kelas iblis yang paling tua. Mos sendiri sudah mencapai kelas Archduk sebelum dinamai dan tidak pernah dikalahkan di dalam pertarungan selama 10.000 tahun. Kekuatannya di dunia iblis hanya kalah dari iblis primordial saja. Sedangkan Veyron yang sudah hidup lebih dari 4.000 tahun merupakan iblis yang cerdik dan penuh siasat. Dia merupakan kelas Markis dan beberapa kali kalah dari Mos sehingga mesti berinkarnasi beberapa kali. Untuk iblis-iblis lainnya seperti misalnya Agera yang merupakan bawahan langsung dari karera secara usia dia lebih muda dari yang lain. Tapi dia berhasil menjadi Viscount di usianya yang muda tersebut. Berbeda dengan para iblis lainnya yang ahli menggunakan sihir Agera justru malah ahli menggunakan pedang. Iblis-iblis lainnya juga tidak terkalahkan di dunia iblis. Sebagai contoh Esprit yang merupakan kelas Viscount juga tidak pernah terkalahkan selama 500 tahun. Zonda dari kelas bangsawan Baron tidak pernah terkalahkan selama 300 tahun dan begitu pula Cien yang juga dari kelas Baron. Khusus untuk Venom yang direkrut Diablo dia memiliki tingkat perkembangan yang sangat pesat walaupun dia hanya setingkat Arc Demon. Sebenarnya saat Diablo merekrut para iblis Diablo sendiri agak was-was dengan iblis-iblis yang dia rekrut. Selain tiga iblis yang dia perkenalkan langsung pada Rimuru dia hanya menganggap iblis-iblis lainnya sampah. Namun untuk tiga iblis ini Diablo merasa memiliki keharusan untuk waspada. Dia pun lalu mendatangi Rimuru dan membisikkan kepada Rimuru untuk selalu berhati-hati kepada mereka bertiga walaupun mereka telah bersumpah setia kepada Rimuru. Dan tentu saja peringatan Diablo ini membuat Rimuru ketar-ketir walaupun dia dengan cepat berusaha melupakan peringatan tersebut. Baiklah semuanya itulah video Wong Anime mengenai pasukan terkuat Tempes alias Black Numbers terutama di fase awal. Wong Anime akan meneruskan mengenai Black Numbers ini di video-video selanjutnya soalnya penjelasan mengenai Black Numbers ini sangatlah detail dan juga penuh dengan penjabaran yang sangat banyak. Oleh karena itu Wong Anime tidak bisa membuat dalam satu video saja. Dan dengan ini Wong Anime mengakhiri videonya. Assalamualaikum dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.